Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak-bapak, ibu dan saudara-saudara sekalian Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT Pada pagi hari yang serah Meskipun agak berawan Pada pagi hari ini kita mendapatkan nikmat dari Allah SWT Terutama nikmat kesehatan, nikmat kesempatan Dan nikmat untuk bersama-sama melakukan Ta'alun, tafakuh, fiddin Yang insyaallah bermanfaat bagi kehidupan kita Bapak, ibu sekalian Pada minggu-minggu ini Majlis Tarcih Sedang menyelenggarakan apa yang disebut dengan Munas Tarcih Musyawarah Nasional Majlis Tarcih Yang Karena masa pandemi ini Munasnya juga dilangsungkan secara daring Sehingga kalau biasanya Ketika dilaksanakan secara offline Atau luring Atau tatap neka langsung Di suatu tempat tertentu Itu biasanya Sekitar 3-4 hari selesai Maka munas Tahun ini Karena dilaksanakan secara daring Dan kalau daring itu Kalau Menghadapi layar Komputer Atau layar hp Atau layar jajet Mungkin sehari 14 jam Itu mungkin Terlalu capek Mata kita Sehingga Dilaksanakan Setiap hari Sabtu dan Ahad Dan waktunya itu Hanya Pagi sampai Jam 3 Sore itu pun Nanti masih dipotong Istirahat siang Sehingga Itu dilaksanakan Setiap Sabtu Ahad Selama Empat kali Empat pekan Dan kemarin Sudah berlangsung Pekan pertama Nanti dilanjut Pekan kedua Ketiga Sampai keempat Ada masalah-masalah Penting yang dibahas Kalau dalam Masalah Kubudiah Di antarnya Dibahas tentang Apa itu Tentang Penetapan Waktu Subuh Kita nanti Mungkin akan Ada perubahan Waktu subuhnya Tapi Tergantung nanti Hasil keputusannya Seperti apa Salah satu Ahli Falak kita Doktor Tono Saksono Profesor Doktor Tono Saksono Dari Jakarta Mengatakan Bahwa Waktu subuh Yang selama ini Dipegangi oleh Muhammadiyah Dan juga Kementerian Agama Menurut Menurut beliau Waktu subuh Kita Terlalu cepat Kurang lebih 15 sampai 20 menit Sehingga Kalau Pemikiran Pak Tono Saksono Dan saya kira Ini tidak hanya Beliau saja Ada beberapa Ahli Falak yang lain Yang juga Memiliki pendapat Yang hampir sama Kalau itu Nanti Disepakati Disetujui oleh Munas Maka Kita Subuhnya Akan Ada tambahan Waktu Artinya Mundur Tidak seperti Biasanya Kalau sekarang ini Jam Tiga Lebih Empat Puluh Enam Itu Adhan Subuh Maka Kalau Menggunakan Pemikiran Seperti Pak Tono Saksono Subuh Kita Kalau Waktu sekarang Maka Menjadi Jam Empat Atau Jam Empat Lebih Lima Menit Nanti Kalau Yang Terjadi Perubahan Waktu Di Jadwal Umum Seperti Sekarang Ini Misalnya Jam 4.30 Waktu Subuh Maka Menggunakan Jadwal Yang Baru Yang Kalau Dispertujui Oleh Monastajit Bisa Jadi Subuh Kita Jam Lima Adanya Jam Lima Sehingga Sholat Subuhnya Bisa Jam Lima Lebih Sehingga Agak Agak Siang Mungkin Mungkin Kalau Dibanding Dengan Madhab Hanafi Itu Masih Agak Pagi Karena Kalau Madhab Hanafi Itu Dibanding Dengan Waktu Subuh Kita Selama Ini Bedanya Kurang Lebih Hampir 45 Menit Jadi Kalau Kita Umumnya Subuh Jam 4 Maka Jam Lima Kurang Seperapat Madhab Hanafi Baru Subuh Saya Pernah Mengalami Itu Ketika Sholat Di Masjid Yang Menggunakan Madhab Imam Hanafi Di Singapura Di Jalan Bengkulin Street Itu Ada Sebuah Masjid Kebanyakan Teman-teman Kita Dari India Pakistan Yang Bermadhab Hanafi Jadi Mereka Sholat Subuhnya Jam 6 Per 4 Jadi Sudah Sudah Terang Benderang Itu Baru Sholat Subuh Itu Memang Madhab Mereka Seperti Itu Salah Satu Yang Dibahas Oleh Munastadji Disamping Masalah Masalah Yang Lain Seperti Tentang Apa Namanya Masalah Pertanaan 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 Ada Agraria Asalah Umum Ada Hak Milik Property Dan Masalah Wakaf Kemudian Dibahas Masalah Ubudiah Yang Lain Yaitu Tentang Beberapa Kuasa Sunnah Yang Dulu Belum Dibahas Itu Saya Kira Sebagai Informasi Baik Kita Akan Membahas Beberapa Yang Terkait Dengan Akidah Yang Mungkin Itu Akan Kita Alami Dalam Kehidupan Kita Sehari-hari Sehingga Itu Memang Menjadi Pertanyaan Beberapa Warga Muhammadiyah Atau Umat Islam Yang Kemudian Ditanyakan Dimintakan Fatwa Kepada Majlis Tarcih Yang Pertama Yang Akan Kita Bahas Pada Pagi Hari Ini Hukum Makanan Dari Acara Hari Kematian Jadi Tradisi Orang Jawa Itu Kan Ada Namanya Selamatan Kematian Yang Itu Tidak Ada Tuntunannya Di Dalam Syariah Islam Dalam Hukum Islam Dalam Hakidah Islam Tidak Ada Tuntunannya Tapi Itu Karena Mungkin Turun Temurun Dalam Tradisi Jawa Yang Mungkin Juga Berasal Dari Agama Lain Agama Yang Dulunya Berkembang Di Jawa Atau Di Indonesia Atau Di Nusantara Sebelum Datangnya Agama Islam Seperti Agama Hindu Dan Agama Buddha Dan Mungkin Juga Agama Asli Apa Namanya Tradisi Di Jawa Atau Di Nusantara Sehingga Ketika Mereka Sudah Masuk Islam Dan Mungkin Juga Dulu Proses Dahwahnya Juga Proses Kultural Sehingga Apa Namanya Tradisi Yang Diikuti Oleh Masyarakat Jawa Dan Masyarakat Nusantara Sebelum Masuk Islam pun Masih Dijalankan Ketika Sudah Masuk Islam Yaitu Acara-acara Selamatan Peringatan Kematian Seperti 3 hari 7 hari 40 hari 100 Dan seterusnya Itu Jelas Merupakan Tradisi Non Muslim Non Islam Tradisi Dari Agama Hindu Yang Kemudian Setelah Orang Masuk Islam Tradisinya Masih Jalan Jadi Tercampur Antara Antara Akidah Islam Dengan Akidah Agama Lain Yang Itu Tentu Menurut Pandangan Muhammadiyah Tidak Boleh Dilakukan Karena Itu Berarti Mencampur Adukan Antara Apa Namanya Yang Hak Dan Yang Batil Yang Hak Akidah Islam Yang Batil Akidah Yang Lain Jadi Adanya Upacara Tiga Hari Tujuh Hari Empat Poluh Hari Bagi Muhammadiyah Itu Harus Ditinggalkan Karena Itu Ada Unsur Pencampuran Akidah Ada Unsur Pencampuran Akidah Nah Bagaimana Sekarang Hukum Kalau Kita Menerima Makanan Mungkin Ada Orang Melakukan Tiga Hari Tujuh Hari Kemudian Mengirim Makanan Itu Kepada Dita Padahal Acara Tiga Hari Tujuh Harinya Itu Adalah Pencampuran Pencampuran Aduan Akidah Antara Yang Hak Dan Yang Batil Bagaimana Hukumnya Majelis Tarjif Pernah Membahas Masalah Itu Di Beberapa Kali Dalam Patwa Patwanya Terkait Dengan Selametannya Itu Tiga Hari Tujuh Hari Empat Belum Hari Mungkin Ada Yang Lain Harinya Ada Yang Lima Hari Itu Itu Menurut Pandangan Muhammadiyah Adalah Sisa-sisa Pengaruh Budaya Baik Itu Animisme Dinamisme Maupun Peninggalan Ajaran Agama Hindu Yang Sudah Begitu Berarkar Dalam Masyarakat Di Jawa Atau Di Nusantara Padahal Nah Ritual Semacam Itu Jelas Tidak Ada Ajarannya Di Dalam Islam Kemudian Sebagai Acuan Dasar Mengenai Makanan Yang Diharamkan Untuk Dikonsumsi Langkah Baiknya Kita Merujuk Kepada Fatwa Tarjih Yang Lain Fatwa Tarjih Yang Lain Yang Pernah Disampaikan Pada Tahun 2006 Tentang Makanan Yang Diharamkan Untuk Dikonsumsi Jadi Menghukumi Kegiatan Peringatan Tiga Hari Tujuh Hari Empat Poluh Hari Dengan Makanannya Itu Suatu Hal Yang Terpisah Tidak Karena Begitu Nah Di dalam Fatwa Tarjih Yang Disampaikan Pada Tahun 2006 Berkaitan Dengan Makanan Makanan Yang Diharamkan Untuk Dikonsumsi Pertama Didasarkan Kepada Ayat 173 Al-Baqarah Allah Menyatakan Artinya Sesungguhnya Allah Hanya Mengharamkan Bagi Kalian Bagi Kita Semuanya Ini Yang Pertama Adalah Al-Maita Bangke Yang Kedua Adam Yaitu Darah Yang Mengalir Artinya Darah Yang Mengalir Itu Kemudian Di Bekukan Atau Membeku Sendiri Kemudian Dimasakkan Otomatis Menjadi Beku Yang Dalam Bahasa Kita Didih Atau Saren Orang Jawa Menyebutnya Didih Atau Saren Didih Itu Kalau Masih Mentah Jadi Darah Yang Semula Mengalir Dalam Waktu Tertentu Kemudian Membeku Itu Namanya Didih Nah Kemudian Didih Itu Dimasak Dimasak Jadi Saren Disaren Kira-kira Begitu Nah Itu Biasanya Dimakan Oleh Orang-orang Tertentu Yang Dianggap Yang Menganggap Itu Atau Belum Tahu Bahwa Itu Diharamkan Jadi Al-Quran Dengan Tegas Tidak Hanya Ayat 173 Al-Baqarah Ini Saja Tapi Juga Ada Di Dalam Surat Al-Ma'idah Dan Ayat-ayat yang lainnya Bahwa Allah Mengharamkan Apa Namanya Yang pertama Tangkai Yang kedua Darah Yang ketiga Lahmul Hinsir Daging Babi Tentu Disini Tidak hanya Dagingnya Saja Tapi unsur-unsur Yang lain Kulitnya Kemudian Mungkin Tulangnya Atau Mungkin Juga Kaldu Yang Berasal Dari Daging Atau Kulit Atau Dari unsur Babi Tadi Semuanya Adalah Bagian Tadi Lahmul Hinsir Wama Uhillabihi Liwairillah Di Al-Ma'idah Wama Uhillabihi Liwairillah Bi Dan Sesembelihan Yang Disembelih Tidak atas Nama Jadi Binatang Yang halal Seperti Sapi Kambing Ayam Mungkin Juga Kerbau Mungkin Unta Mungkin Ada Binatang Binatang Yang Lain Seperti Kelinci Seperti Apa Namanya Kijang Atau Rusa Kalau Menyembelihnya Tidak Disebut Asma Allah Tidak Menyebut Nama Allah Bismillahirrahmanirrahim Atau Bismillahirrahmanirrahim Ketika Menyembelih Tidak Ada Sandaran Kita Kepada Allah Maka Itu Termasuk Makanan Yang Diharamkan Makanan Yang Diharamkan Nah Di dalam Ayat itu Dikatakan Famanit Turra Gairah Bahagin Akan Tetapi Barang Siapa Yang Dalam Keadaan Terpaksa Memakannya Artinya Tidak Ada Makanan Lain Selain Makanan Itu Tidak Ada Makanan Makanan Yang Bisa Dimakan Kecuali Yang Ada Hanya Bangke Darah Dan Daging Papi Dan Kalau Tidak Makan Dia Akan Mati Maka Maka Disini Disebutkan Siapa Yang Dalam Keadaan Terpaksa Memakannya Sedang Dia Tidak Menginginkan Dan Juga Tidak Melampaui Batas Jadi Kalau Memang Terpaksa Adanya Cuma Itu Makannya Hanya Sekedar Untuk Mengganjal Atau Mempertahankan Hidup Maka Disebutkan Fala Ismail Maka Dia Tidak Berdosa Jadi Kalau Sangat Terpaksa Allah Memberikan Keringanan Dia Tidak Berdosa Sesungguhnya Allah Maha Pengampun Lagi Maha Penyakit Tapi Kalau Ada Makanan Lain Yang Halal Ya Itu Tidak Kulit Nah Sedangkan Kasus Yang Terkait Dengan Makanan Yang Disajikan Dalam Acara Kematian Atau Makanan Yang Dimasak Kemudian Digunakan Pengantuk Memberi Makan Orang Yang Ikut Di Dalam Acara Kematian Kemudian Orang Yang Lain Mungkin Tidak Ikut Acara Itu Tapi Mendapatkan Kiriman Kiriman Makanan Biasanya Orang Selamatan Itu Terterang Mengantar Makanannya Sedekah Kepada Kanan Kiri Rumahnya Ini Bagaimana Hukumnya Jadi Kita Di Masyarakat Memang Selalu Menjumpai Itu Ada Makanan Yang Dihidangkan Pada Acara Acara Seperti Itu Dan Makanan Yang Dihidangkan Pada Umumnya Adalah Makanan Pokok Yang Biasanya Juga Juga Kita Makan Sehari Hari Yaitu Makanan Halal Makan Yang Yang Dihalalkan Untuk Kita Konsumsi Baik Itu Dari Tumbuhan Maupun Dari Binatang Tentu Bukan Termasuk Makanan Yang Haram Jadi Kalau Yang Asalnya Sudah Haram Ya Otomatis Haram Maka Disini Secara Zat Makanan Tersebut Adalah Hal Untuk Dikonsumsi Namun Hukum Asal Halal Ini Bisa Berubah Menjadi Haram Jika Niat Atau Maksud Ya Atau Maksud Dari Orang Mengidangkan Itu Ada Maksud Yang Lain Jadi Disini Hukum Asal Yang Asalnya Halal Bisa Saja Berubah Menjadi Haram Jika Ada Niat Atau Maksud Lain Dari Penghidangan Masa Makanan Tersebut Yang Dikonsep Dalam Ritual Tertentu Yang Tidak Ada Tuntunan Dari Rasul Misalnya Hidangan Itu Dipersembahkan Untuk Arwah Dan Semacamnya Jadi Kalau Memang Makanan Itu Sesajen Menjadi Sesajen Yang Dihidangkan Kepada Arwah Leluhur Maka Makanan Persembahan Tersebut Karena Itu Dipersembahkan Kepada Selain Allah Dan Juga Bukan Dipersembahkan Untuk Manusia Yang Hidup Maka Memakan Makanan Yang Tersebut Hukumnya Haram Jadi Kalau Itu Makanan Itu Dibuat Sedemikan Rupa Sebagai Sesajen Jadi Dipersembahkan Untuk Orang Yang Mati Sebagai Leluhurnya Diberi Sesajen Dihidangkan Makan Dan Itu Diakini Itu Akan Dimakan Oleh Leluhurnya Maka Yang Seperti Itu Hukumnya Haram Jadi Kalau Yang Sesajenya Kalau Kita Makan Adalah Haram Acara Tiga Hari Tujuh Hari Empatuluh Hari Dan Seterusnya Itu Itu Adalah Merupakan Ritual Yang Tidak Ada Tuntunannya Dalam Islam Tidak Pernah Dituntunkan Oleh Nabi Acara Itu Jelas Tidak Boleh Dilakukan Ya Minimal Untuk Keluarga Muhammadiyah Sebenarnya Umat Islam Pada Umumnya Juga Tidak Boleh Melakukannya Tapi Kita Apa Namanya Ya Menyampaikan Saja Menyampaikan Saja Kalau Yang Diluar Muhammadiyah Mau Mengikuti Ya Mengikuti Silahkan Itu Katnya Tapi Untuk Warga Muhammadiyah Keluarga Besar Muhammadiyah Ya Kita Harapkan Betul Untuk Bisa Meninggalkan Hal-hal Yang Ibadah Tetapi Tidak Ada Tuntunannya Jadi Itu Bahkan Memasuki Wilayah Akidah Masuki Wilayah Akidah Jadi Tidak Boleh Dilakukan Kebiasaan Yang Ada Di Dalam Masyarakat Acara Tersebut Biasanya Ada Makanan Khusus Yang Disembelih Atau Dibuat Sebagai Sesaji Yang Seperti Ini Diharamkan Tapi Ada Makanan Yang Sekedar Untuk Dikonsumsi Oleh Orang Yang Hadir Jadi Karena Orang Mengadakan Mungkin Apa Tahlilan Atau Apa Mengundang Tetangga Tetangga Untuk Keluarga Yang Mengundang Itu Memasak Makanan Yang Sebenarnya Makanannya Makanan Yang Halal Dan Itu Ditujukan Hanya Sebagai Makanan Untuk Dikonsumsi Menghormati Tamu Yang Hadir Maka Makanan Tersebut Itu Boleh Saja Dikonsumsi Tetapi Jika Makanan Atau Sembelihan Dan Sebagainya Itu Dihususkan Diniatkan Secara Khusus Disembelih Untuk Sesaji Kepada Arwah Maka Haram Hukumnya Untuk Dimakan Seperti Yang Dikandung Di dalam Surat Al-Baqarah Ayat 173 Tersebut Memasuk Bagian Dari Wama Uhillah Li Wairillah Hibihi Atau Wama Uhillah Bihi Li Wairillah Jadi Kalau Makanan Itu Untuk Sesaji Maka Haram Hukumnya Kalau Kita Mau Makan Sedangkan Makanan Yang Tidak Digunakan Untuk Sesaji Dan Pada Dasarnya Makanan Itu Juga Makanan Yang Halal Maka Makanan Itu Pada Dasarnya Juga Dihalukan Namun Demikian Sebagai Upaya Preventif Agar Tidak Terjadi Sesuatu Yang Menimbulkan Dampak Negatif Maka Dianjurkan Untuk Juga Tidak Memakan Makanan Tersebut Jadi Ini Sifatnya Preventif Supaya Tidak Menimbulkan Dampak Dampak Negatif Lainnya Jadi Kalau Kita Menerima Berarti Kan Misalnya Ada Juga Yang Kemudian Ninyir Menganggap Acaranya Acaranya Bina Acaranya Syirik Tapi Menerima Makanannya Itu kan Menjadi Maka Karena Hal Tersebut Majlis Tercih Mengatakan Atau Mempatuakan Sebaiknya Kita Juga Tidak Memakan Meskipun Secara Hukum Mungkin Masih Termasuk Yang Dikalaukan Jadi Kita Tidak Memakannya Bukan Karena Keharaman Makanan Tersebut Tetapi Menghindarkan Menghindarkan Diri Dari Dampak 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 Negatif Yang Lainnya Termasuk Mungkin Kesan Negatif Yang Akan Dimunculkan Oleh Masyarakat Kita Maka Kita Menghindari Itu Dalam Raka Dalam Kaidah Kopenan Namanya Sabduzariah Sabduzariah Bahasa Lainnya Preventif Tadi Preventif Supaya Kita Tidak Terdrumus Kepada Hal-hal Yang Negatif Itu Fatwa Tadjif Tentang Makanan Dari Acara Selamatan Kematian Jadi Hukum Makanan Yang Terhidang Dari Acara Kematian Pada Dasarnya Belum Bisa Diputuskan Keharamannya Tetapi Kalau Kita Bisa Menghindarkan Diri Untuk Tidak Memakannya Itu Lebih Baik Dalam Raka Sabduzariah Tapi Kalau Makanannya Itu Memang Diniatkan Untuk Di Persembahkan Sebagai Sesajen Kepada Arwah Leluhur Maka Itu Sudah Jelas Keharamannya Begitu Itu Masalah Yang Pertama Seperti Itu Fatwa Tarji Tentang Hukum Makanan Yang Diterima Oleh Kita Dari Acara Peringatan Kematian Tersebut Jadi Ada Dua Hukum Atau Tiga Berangkali Begitu Hukum Yang Pertama Kalau Itu Memang Makanan Khusus Disejikan Di Persembahkan Untuk Leluhur Maka Itu Haram Tegas Hukum Hukum Yang Haram Kalau Itu Hanya Makanan Sebagai Konsumsi Menghormati Tamu Maka Itu Hakikatnya Makanan Itu Halal Tapi Sebaiknya Karena Acaranya Adalah Acara Acara Yang Terkandung Di Dalamnya Kebitan Dan Mungkin Kurofat Dalam Masalah Bidah Maka Sebaiknya Untuk Di Hindari Untuk Kita Tidak Perlu Mengkonsumsi Kemudian Kalau Makanan Di luar Itu Jelas Halal Sekarang Masalah Yang Kedua Yang Ini Juga Sering Kita Alami Atau Kita Saksikan Di Masyarakat Kita Mungkin Tetangga Kanan Kiri Kita Acara Tujuh Bulanan Untuk Ibu Hamil Dan Membacakan Tauken Saat Pemakaman Jadi Ini Ada Dua Masalah Yang Pertama Adakah Dasar Atau Landasan Bagi Orang Yang Mengadakan Acara Tujuh Bulanan Kepada Ibu Yang Hamil Terutama Anak Pertama Biasanya Anak Pertama Melakukan Tujuh Bulanan Itu Ada Yang Menyebut Ting Kepan Atau Mitoni Kemudian Yang Kedua Tentang Bacaan Tauken Pada Waktu Pemakaman Orang Yang Meninggal Jadi Tarcih Mengatakan Bahwa Menurut Syariat Islam Semua Aktivitas Harus Kita Yang Kita Laksanakan Dalam Hidup Kita Harus Selalu Ada Landasannya Landasan Dalilnya Apakah Itu Dari Al-Quran Maupun Dari As-Sunnah Ini Terutama Kalau Acara-acara Ritual Yang Dianggap Sebagai Ibadah Mesti Harus Ada Landasannya Nah Yang Ditanyakan Tadi Tentang Acara Kegiatan Tujuh Bulanan Jadi Dikatakan Oleh Mas Tarcih Mas Tarcih Khawatir Jika Dalil Yang Diketengahkan Tersebut Menimbulkan Salah Paham Seakan-akan Kalau Kita Memberikan Dalil Karena Pertanyaan Minta Dalil Acara Tujuh Bulanan Jadi Kalau Kemudian Mas Tarcih Memberikan Dalil Seolah-olah Majlis Menyetujui Dengan Hukum Ibadah Atau Perkuatan Yang Ada Dalilnya Tersebut Hal ini Karena Barangkali Dalil Tersebut Lebih Lemah Dibanding Dari Dalil Hukum Yang Lain Oleh Karena Itu Mestinya Pertanyaannya Adalah Tentang Hukum Suatu Ibadah Atau Perkuatan Karena Secara Otomatis Akan Dijawab Sekaligus Dengan Dalil Bahkan Lebih Dari Itu Jika Ada Perselesaian Di Kelangan Para Ulama Mengenai Hal Tersebut Akan Dipaparkan Secara Lengkap Akan Tetapi Mas Mas Lestarci Berbaik Sangka Kepada Penanya Pada Penanya Bahwa Pertanyaannya Itu Dia Ingin Memberikan Rasa Kemantapan Untuk Mengamalkan Atau Meninggalkannya Maka Kemudian Mas Lestarci Memberikan Penjelasan Yang pertama, tidak ada dalil untuk acara tujuh bulanan pada ibu hamil anak pertama. Acara tujuh bulanan atau sering disebut dengan tingkeban atau mitoni pada ibu hamil anak pertama ataupun mungkin juga anak kedua dan seterusnya adalah bukan dari ajaran Islam. Acara tersebut kemungkinan justru berasal dari adat istiadat tradisi Jawa bahkan kemungkinan juga terambil, terserap dari nenek moyang bangsa Jawa yang dulunya beragama Hindu-Buddha ataupun anikmisma dan dinamisma. Oleh karena itu, acara tersebut, acara seperti tingkeban atau mitoni tujuh bulanan itu termasuk kategori ghairu masyruh, tidak disyariatkan. Karena merupakan sesuatu yang diada-adakan dalam masalah agama dan hal tersebut terlarang, terlarang berdasarkan hadis Nabi SAW. dari Aisyah R.A. dia mengatakan Ta'ala Rasulullah SAW Man ahdasa fi amrina hadha ma laisa fihi atau ma laisa minhu dalam hadis Bukhari ma laisa fihi kalau dalam hadis Muslim ma laisa minhu fahuwa ratun jadi berdasarkan riwayat dari Aisyah Rasul mengatakan barang siapa yang mengada-adakan suatu dalam urusan kami dari urusan agama maksudnya yang bukan termasuk di dalamnya atau bukan termasuk daripadanya maka ia akan tertolak fahuwa ratun hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim jadi tingkat kesuafihannya sangat tinggi jadi melakukan sesuatu dalam hal agama yang tidak ada dasarnya tidak merupakan bagian dari agama itu sendiri tapi dianggap-anggap sebagai agama maka dia tertolak dia akan tertolak namun demikian jika yang diadakan adalah acara kesyukuran karena kehemilan yaitu berupa doa dan pengajian jadi tidak tidak ada acara acara keyakinan-keyakinan tertentu kalau tujuh bulan harus begini harus begitu jadi dan itu tidak harus diadakan pada tujuh bulan jadi mungkin ketika di apa namanya diperiksa ini sudah positif kemudian mengadakan syukuran merasa syukur sudah bisa dikaruniai anak ada kehamilan nanti bersyukur syukuran mengundang keluarga atau kanan-kiri untuk untuk makan mungkin ada pengajiannya itu menurut masjid tarjih yang seperti itu tidak tidak masalah yang penting tidak tadi tidak ada keyakinan tertentu kalau tingkepan dan miton itu kan ada keyakinan tertentu dan harus di tujuh bulan nah yang itu tidak ada keyakinan maka itu roddun tertolak tapi kalau sekedar syukuran biasa mungkin bisa satu bulan bisa dua bulan tiga bulan atau empat bulan atau berapa hanya rasa syukurnya kepada Allah kemudian mengundang makan bersama mungkin ada pengajiannya itu insya Allah tidak tidak mengapa yang penting harus dijelaskan bukan mitoni bukan tingkepan dan seterusnya supaya tidak ada salah paham nah kemudian pertanyaan yang kedua tentang talken pada waktu pemakaman orang yang meninggal jadi talken sudah di liang kubur itu bagaimana yang pertama makna talken itu adalah mengingatkan atau menuntun orang yang akan meninggal untuk membaca la ilaha jadi talken yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu sallam adalah orang yang akan meninggal yang menuju sakratul maut dituntun untuk bisa mengucapkan la ilaha ilumah dasar hadis Al-Furairah Nabi mengatakan kalau Rasulullah sallam lakinu mautakum la ilaha ilumah Rasulullah mengatakan talkenlah bimbinglah tuntunlah orang yang akan meninggal yang akan sakratul maut itu diantara kalian untuk bisa mengucapkan la ilaha ilumah jadi manfaat talken itu adalah supaya orang yang akan meninggal tersebut ingat dan mau mengucap la ilaha ilumah supaya akhir hayatnya akhir kata-kata yang keluar dari lesanya adalah kalimat tawhid sebagaimana hadis Nabi mengkana akhiru kalamihi la ilaha ilumah dakhalal jannah jadi kita menuntun orang supaya orang itu bisa masuk janahnya Allah masuk surganya jadi makin itu sunnah kan diperintahkan Nabi justru sakratul maut atau menjelang sakratul maut sehingga bisa dituntun untuk mengucap la ilaha ilumah namun setelah orang meninggal maka tidak ada lagi ajaran untuk mentalkin karena sudah tentu dia tidak akan bisa lagi mengucap la ilaha ilumah jadi dengan demikian mentalkin orang yang meninggal ketika pemakaman itu tidak ada dasar hukumnya tidak ada dasar artinya masuk kategori wairu masyruk masuk kategori wairu masyruk tidak ada dasar hukumnya nah karena wairu masyruk tidak ada dalilnya jadi melaksanakan sesuatu yang tidak disyariatkan dan tidak ada dalilnya adalah sesuatu yang ada dan hal itu tertolak tertolak ya sama dengan dilarang seperti hatis yang tadi sudah dibaca yaitu dari Aisyah Bukhari Muslim jadi 7 bulanan atau mentalkin pada dasarnya tidak ada tuntunan seperti itu dalam Quran maupun sunnah maka itu wairu masyruk tidak disyariatkan tapi kalau yang tadi yang pertama tentang orang bersyukur sampai yang senangnya bersyukur kemudian mengundang tetangga keluarga untuk makan bersama berdoa juga agar bayinya sehat itu ini tidak mengapa penting tadi jangan tingkepan jangan metoni apalagi ada keyakinan keyakinan tertentu nanti kalau tidak tingkepan tidak metoni apa namanya bayinya jadi bermasalah inilah barangkali Bapak Ibu dua masalah penting dalam masalah kita dan ini sering kita alami atau kita saksikan di sekitar kita semoga bisa menjadi pemahaman kita dan kita bisa melaksanakan dengan sebaik-baiknya dengan bertoleransi berhubungan baik dengan saudara-saudara kita yang mungkin memiliki pemahaman yang berbeda saya kira demikian ini masih ada beberapa waktu sekitar 15 menit barangkali ada yang mau ditanyakan atau ada yang ingin menyampaikan sesuatu kami persilahkan di chat banyak pertanyaan oh di chat ya oke saya buka chatnya oh banyak banyak ya yang pertama bagaimana cara kita tahu itu disembelih untuk selain Allah karena kita tidak menghadiri majlis saat penyembelian tersebut bagaimana kita memposisikan secara acara selamatan kematian tersebut dalam konteks di atas jadi ya kalau kita sudah tahu sudah memahami kebiasaan orang tersebut tetangga kita itu kalau menyembelih biasa menyembelih dengan asma Allah maka kita berhusnudun ketika menyembelih untuk hidangan acara-acara tersebut mungkin sudah dilakukan dengan cara yang benar yang baik menyembelihnya secara secara syarihi yang benar jadi kalau untuk hidangan tadi kan hakikat hukumnya adalah tetap halal tetapi mas listarci menyarankan untuk apa namanya dihindari untuk dihindari agar itu tidak dikonsumsi supaya supaya apa ya menjaga hal-hal yang efek negatif di luar itu ya itu saja jadi apa namanya kalau kebiasaan orang itu menyembelih dengan cara yang syarihi insyaallah dia menyembelih dengan baik itu masalah kita tidak menghadiri saat menyembelih tapi kalau kebiasaannya menyembelih dengan baik kemudian masih penanya yang sama masalah yang kedua bagaimana sikap kita posisi kita dengan acara selamatan tersebut ya jadi semaksimal mungkin kita berusaha untuk bisa menghindari menghindari kalau kita diundang misalnya kita punya alasan apa gitu ya supaya kita tidak hadir kita tidak terlibat dalam acara-acara yang apa namanya tercampur antara yang hak dan batil itu maka kita dengan halus bisa menolak misalnya kita punya acara dan sebagainya dan sebagainya dulu saya pernah menanyakan hal-hal tersebut dan itu biasa dilakukan oleh beliau yaitu Profesor Asmuni Abdurrahman Ketua Ketua Masih Starcih sekarang sudah sangat sepuh usianya sudah 90 tahun dan kemarin masih hadir di acara Muna Starcih beliau masih sehat bicaranya masih bagus jelas dan pendengarannya juga masih tajam itu Profesor Asmuni Abdurrahman usianya sudah 90 tahun ada yang tanya lagi saya sebagai Ketua RT bagaimana sebaiknya jika diundang dalam acara tersebut ya tadi saya sampaikan kalau bisa dihindari ya bagus dihindari tapi kalau tidak bisa ya ya kita karena sebagai Ketua RT seperti itu ya ya hadir tidak apa-apa tapi kan apa namanya kita berusaha kalau bisa menghindari atau mungkin kalau enggak dijelaskan secara langsung saya dulu juga begitu menjelaskan maaf saya untuk acara seperti ini saya tidak bisa menghadiri karena menurut keyakinan saya begini-begini tapi kalau acara-acara yang lain insyaallah saya hadir insyaallah bisa juga begitu yang penting kita menjelaskannya dengan cara yang baik Arofa Bahtiar bertanya tentang masalah sesajen saya sering melihat fenomena ini dan makanannya diberikan kepada keluarga dan tamu ketika ditanya yang punya hajat menyebut ini sajen tapi dia hanya melestarikan adat saja bagaimana hukum memakannya ya tadi apa namanya seperti yang dikatakan oleh Fatwa Tarcih tadi ya ya setidaknya minimal kita menghindari seduzari meskipun itu dia mengatakan itu hanya melestarikan adat saja melestarikan adat itu berarti kan ya dia tidak bisa meninggalkan tidak bisa meninggalkan berarti ada sesuatu yang mengganjal di dalam hatinya kalau meninggalkan dalam Al-Quran itu kan orang-orang yang bertahan dengan adat istiadat yang yang tidak benar menurut Adidah itu kan seperti orang ya ketika diingatkan itulah yang 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 saya terima dari orang tua dan nenek moyang kami kami tidak bisa meninggalkan yang seperti itu kan berarti dia lebih mengutamakan orang tuanya atau nenek moyangnya daripada agamanya akidahnya jadi nah kalau sudah seperti itu ya meskipun dia katakan apa namanya hanya melestarikan adat saja tidak ada niat persembahan ya kalau seperti itu ya paling tidak yang kita lakukan adalah sabjuzariah kita hindari tapi lebih beratnya itu masuk dalam haram karena ada kata sesajennya itu ya kalau makanannya diberikan orang lain bagaimana hukumnya ya sama tadi ya makanannya diberikan orang lain maksudnya itu makanan yang sesajen atau makanan hidangan kalau makanan sesajen tadi jelas hukumnya haram kalau makanan itu hidangan ya tadi kalau bisa dihindari kalau tidak bisa insyaallah bismillah itu tutup halal tapi kalau dihindari lebih baik karena adanya kemungkinan kemungkinan negatif bisa dihindari Pak Gunawan Seti Hadi bagaimana dengan acara Khutaman Al-Quran yang dikaitkan dengan kematian seseorang bolehkah dilakukan ya kalau dikaitkan dengan kematian tentu tidak boleh jadi kan itu dikaitkan misalnya misalnya Hataman membaca Al-Qurannya 30 Jews bersama-sama dipersembahkan untuk orang yang mati mengirim pahala bacaan Al-Quran untuk orang yang mati dan sebagainya itu tidak ada tentunannya jadi apa namanya mengirim pahala memang itu termasuk khilafia ada yang membolehkan ada yang mengatakan akan sampai ada yang mengatakan tidak tapi dalam pandangan Muhammad dan dan bagi seseorang itu pahalanya akan dia dapatkan berdasarkan apa yang dia usahakan jadi tidak menerima kiriman pahala orang lain jadi jadi kalau kita baca Quran dengan kita niatkan pahala bacaan kita untuk orang yang sudah mati apakah bacaan Quran kita itu yakin berpahala kita kan belum yakin baca Quran kita akan berpahala belum yakin berpahala mau dikirimkan yang dikirimkan apa yang dikirimkan yang terakhir yang terakhir dari Pak Arief dari ada pernyataan Abdullah bin Mas'ud berkata tradisi yang dianggap baik oleh umat Islam adalah baik menurut Allah sebaliknya tradisi yang dianggap jelek oleh umat Islam maka jelek menurut Allah hadis Ahmad Abu Ya'la dan Hakim sahihkah hadis tersebut dari hadis tersebut umat Islam masih banyak yang mengikuti tradisi yang ternyata tidak sesuai dengan tentunan jadi begini hadis itu Wallahu'alam tentang kesahihannya tapi kan maknanya bukan semata-mata semua tradisi yang dianggap baik kemudian pasti akan dianggap baik menurut Allah kan tidak begitu ya tapi tradisi itu yang sudah kita ketahui berasal dari ajaran agama akidah agama selain agama kita seperti tadi tiga hari tujuh hari itu itu kan tradisi berasal dari agama Hindu dulu kan sudah dijelaskan itu oleh mantan Hindu yang kemudian masuk Islam ternyata setelah masuk Islam dia bilang ini orang-orang Islam kok mengamalkan ajaran kami ketika saya masih beragama Hindu nah apa namanya kalau yang sudah seperti itu meskipun dianggap baik oleh orang oleh manusia tidak akan dianggap baik oleh agama bahkan agama mengatakan nabi mengatakan fahuwa radun dia akan tertolak jadi seperti itu tentang kesahihannya Allah alam tapi makna hadis ini insyaallah baik cuman yang dimaksud tradisi yang dianggap baik oleh umat Islam akan dianggap baik juga oleh Allah itu tentu adalah tradisi yang memang mengandung kebaikan karena karena tidak menyangkut masalah akidah jadi tradisi misalnya adat sopan santun jadi kalau orang yang lebih muda melewati orang yang lebih tua dia menundukkan badan dalam rangka menghormat maka tradisi seperti itu kalau diteruskan itu sesuatu yang baik dia enggak baik oleh manusia dia enggak baik juga oleh oleh Allah dianggap baik juga oleh agama banyak sekali adat istiadat orang Arab yang kemudian dianggap baik kemudian diabadikan oleh Al-Quran seperti menghormati tamu tradisi orang Arab itu sangat menghormati tamunya maka kemudian hadis nabi mengabadikannya mangka apa namanya diantara tradisi tradisi yang baik yang kemudian di apa namanya diabadikan bahkan dijadikan syariat di dalam Islam seperti tawaf tradisi tawaf tawaf itu sebenarnya kan tradisi jahiliah dulu ya sebelum nabi sebelum nabi lahir itu sudah ada tradisi orang tawaf yang miski pun mungkin sebelumnya juga pernah diajarkan oleh nabi Ibrahim Nabi Ibrahim Ismail juga melakukan tawaf tapi kemudian dalam perkembangannya tawaf itu menjadi tradisi jahiliah dan kalau tawaf mengelilingi ke apa itu dengan telanjang dengan bertepuk-tepuk tangan dan mengucapkan ucapan-ucapan tertentu nah kemudian itu tetap diabadikan oleh syariat Islam yang didakwahkan oleh Nabi Sallallahu Sallam jadi tawafnya tetap tawafnya kalau tawaf kudung tawaf pertama kali berbagian dengan Islam berbagian dengan ikram dan tetap menutup orat dengan baik kemudian ada zikir-zikir dan doa yang dituntungkan zikir dan doa yang dituntungkan jadi dijadikan syariat sehingga dalam kaedah fukih itu ada kaedah yang berbunyi adat adat istiadat bisa dijadikan hukum tentu adat istiadat yang tidak bertentangan dengan syariat Islam yang tidak bertentangan dengan akidah jadi seperti itu Pak Pak Arief sudah habis saya kira yang dicat dan saya kira juga waktunya sudah habis hanya tinggal dua menit kita cukupkan pertemuan hari ini terima kasih atas perhatiannya dan mari kita tutup dengan kakwaratul majlis subhanatullahumma wabarakatuh walaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati